pohon kenari kalau pohon kenari berbuah setiap 2 tahun sekali teman teman tanaman angkur teman teman sudah mulai berbuah buah apel teman teman masih kecil ini adalah red raspberry tanaman plump ini yang liar teman teman mulai berbuah bunga lili sudah mulai bermekaran selamat pagi dari ayewa teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian pagi ini semoga dimanapun teman teman berada senantiasa dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa amin pagi ini saya mengajak teman teman jalan jalan di sekitar rumah saja melihat lihat bagaimana reaksi tumbuhan pada hujan pertama di summer tahun ini karena beberapa minggu terakhir tidak ada hujan sama sekali teman teman ini sepertinya buah anggur mulai menampilkan pentilnya ya atau apa ya saya punya pohon anggur hanya satu pohon yang kita tanam disini ya ada lagi di halaman samping depan tetapi juga tidak terlalu bagus kita akan melihat kebun teman teman seperti apa suasana kebun pagi ini ya semoga teman teman tidak bosen dengan video video saya ya hanya seputar kebun saja oh my goodness ini ya Allah anunya roboh teman teman masya Allah itu bukannya roboh ya Allah ini karena hujan dari hujan semalam bawa angin juga jadi meroboh subur-subur ini tadi sepertinya ada matahari loh kok sekarang tidak ada lagi sudah mendengung lagi ya ini harusnya saya buang kok ini dari musim iris kemarin ada buat rumah nyamuk tuh banyak banget nyamuknya ini kemarin saya mau isi dengan lilac cuman tahun ini nggak terlalu bagus ya lilac nah kita lanjutkan teman teman akan ke kebun udah udaranya seger banget ini bisa dibikin teh teman teman bunganya bisa ada khasiatnya ada khasiatnya ada khasiatnya tertentu cuman saya lupa apa tuh pohonnya sudah gede banget nah bagi kalian yang bertanya ini bangunan apa ini dulu adalah garasi teman teman tetapi saya rombak ya saya rombak jadikan persinggahan untuk tamu yang mau menginap ada tempat tidur ada dapurnya sendiri teman teman seperti ini seperti ini suasana pagi di desa Amerika setelah hujan semalam apel juga kelihatan seger ini kemarin rumputnya dipotongin di potongin sekitar seminggu ya biasanya kalau dipotongin seminggu itu udah kelihatan ijo teman teman cuman karena kemarin kemarin nggak ada hujan jadinya ya nggak cepet gitu loh tumbuhnya nah itu kebun kita saya nggak akan masuk ke kebun teman teman kita lihat dari sini saja sudah sudah minta di tractor lagi ini sepertinya banyak rumputnya kita akan kemana ya teman teman ini adalah tanaman piken kacang piken teman teman kalian kacang piken tuh yang ini kacang kenari walnut nah ini berbuah lagi ini adalah wild plum kalau ada buahnya ya coba ada buahnya nggak loh tuh teman teman ada buahnya oh my gosh banyak banget buahnya tuh wild plum banyak banget buahnya teman teman ini manis banget loh ini adalah wild plam plam tapi yang kecil-kecil banget teman-teman pohonnya hanya segini ya ini ada lagi satu ini ini juga wild plam tapi sudah tinggi kalau yang pohon-pohon seperti ini pohon lokus teman-teman saya baru ingat pohon lokus ya pohon yang ada durinya banyak banget pohon lokus sebenarnya kalau pohon-pohon seperti ini yang lokus ini reindang teman-teman tetapi jeleknya adalah saat kita apa itu mau atau memotongin rumput itu durinya itu yang berjatuhan di tanah itu kadang menyebabkan bahan kempes dan kita harus mengeluarkan biaya repairnya ya ini adalah pohon dari black walnut atau kacang kenari hitam banyak banget kalau disini pohon kenari ini di depan kita juga pohon kenari nah mana ya teman-teman pohon kenari buahnya kalau pohon kenari berbuah setiap dua tahun sekali teman-teman ini kemarin tahun kemarin sudah berbuah jadi sepertinya tidak ada buahnya tahun ini seperti ini suasana pagi setelah hujan turun semalam teman-teman matahari malu-malu mulai bersinar tetapi rupanya redup lagi nah kita lanjutkan eksplorasi kita teman-teman ini matahari sudah lumayan tinggi kita akan melihat apakah bunga lili yang saya tanam di bastab atau di sekitar mailbox sudah mulai tumbuh sudah mulai mekar kita akan lihat yang mekar dari yang warna awet saja teman-teman ini adalah milpaks ya teman-teman jadi setiap hari pak pos datang ke sini ya jika ada surat dan kalau kita aduing surat menyurat juga tinggal kita masukkan ke milpaks itu saja teman-teman nanti pak pos yang akan menjemput ini adalah bunga-bunga yang kemarin saya panen dari ladang kita transplant dari sini teman-teman nah kira-kira seperti itu ya teman-teman suasana pagi di pedesaan Amerika ini kentang sudah mulai berbunga sepertinya tetapi karena hujan ada yang roboh-roboh teman-teman bunga kentang kita lihat lagi jika ada lili yang tumbuh di sebelah garasi karena saya juga menanam di sana sepertinya sudah ada teman-teman yang tumbuh teman-teman bunga lilinya sudah mulai bermekaran sangat cantik pagi ini dengan guyuran hujan semalam meski hanya saya tanam di sekitar septic tank teman-teman ini ada yang warna kuningnya kuning polos ini warna merah tetapi belum mekar dan tanaman bawang pun mulai berbuah teman-teman teman-teman cakep banget kan red raspberry buahnya sepertinya banyak ya semoga bisa sampai panen di sebelah sini teman-teman yang saya maksudkan ini adalah pohon anggur yang baru saya tanam 3 tahunan 3 tahunan yang lalu dan tidak sebagus yang di di belakang rumah tadi ada buahnya sih tetapi saya tidak tahu kenapa ya disini tidak terlalu tumbuh bagus barangkali karena rindang ya ini pohonnya jadi tidak bisa terakses sinar matahari full nah teman-teman kira-kira seperti itulah teman-teman liputan kita untuk pagi ini ya semoga apa yang saya share dengan kalian bisa bermanfaat ya teman-teman untuk mempererat tali silaturahmi teman-teman akhir kata salam sukses dari Aewa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax